Saudara seusai tragedi kencuruhan yang menewaskan 131 orang, banyak pihak yang seakan lepas tangan, termasuk halnya PSSI sebagai Induk Sepak Bola Indonesia. Melalui keterangannya Ketua PSSI Muhammad Eriawan alias Iwan Bule pun mengaku bahwa bukan PSSI yang bertanggung jawab atas insiden ini, melainkan pelaksana pertandingan. Jika dilihat dari Regulasi Keamanan dan Keselamatan PSSI, terdapat poin dalam pasal 3 ayat 1 huruf D yang menegaskan soal penyerahan tanggung jawab PSSI pada PANPEL apabila terjadi suatu hal dalam gelaran sepak bola. Tertulis, PANPEL menjamin, mebebaskan, dan melepaskan PSSI beserta para petugasnya dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa PANPEL bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lain yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini. Dengan demikian, maka PSSI sepenuhnya tidak bertanggung jawab atas kecelakaan atau kerusakan akibat digelarnya laga. Sejauh ini diketahui, sudah ada enam orang tersangka yang ditetapkan oleh kepolisian dalam kasus sewasnya 131 orang dalam tragedi ini. Enam tersangka tersebut adalah Direktur PT Liga Indonesia Baru atau LIB, Ahmad Hadian Lukita, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, RMFC, Abdul Haris, Security Officer, Suko Sutrisno, Komandan Kompi 3 Brimob Polrejatim, AKP Hasdamar, Kabak Ops Polres Malang, Wah USS, dan KASAT Samapta Polres Malang, Ajun Komisaris Polisi, Bambang Sidik, Ahmadi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!